Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel Jempolindo.id Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya secara pribadi bingung Setelah membaca beberapa berita FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah dari pertandingan Sepak bola Piala Dunia U20 Yang rencananya bakal digerar di Bali Hal itu gara-gara dari penolakan Iwayan Koster, Gubernur Bali Yang menolak tim dari Israel, U20 dari Israel untuk bertanding di Indonesia Berlagak di Indonesia Demikian pula kemudian diikuti bersama-sama kalau tidak salahnya oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Sahabat Jempol, saya sungguh-sungguh tidak bisa berpendapat apa-apa Kenapa? Karena saya sendiri adalah bagian dari pendukung Ganjar Terus terang saja, dari beberapa deklarasi yang saya lakukan bersama teman-teman Dari ujung ke ujung Indonesia ini Dari Sumatera hingga Dompu NTB Saya sudah melakukan deklarasi dukungan terhadap Ganjar Menghimpun mereka, menghimpun teman-teman Untuk ikut mendukung Ganjar sebagai calon presiden Pada tahun 2024 mendatang Namun kemudian tiba-tiba Pak Ganjar Belunder setelah berpendapat Bahwa Dia menolak atas Kehadiran Tim U20 Dari Israel Hal tersebut sebenarnya Menurut saya sebetulnya Apa yang diungkapkan oleh Ganjar Ada dua persepsi Saya pribadi menyatakan seperti itu Dalam hal ini Saya bersepakat dengan Presiden Jokowi Dodo Kenapa? Karena satu hal adalah Bahwa kita mesti sebagai bangsa Berdaulat Dan punya pandangan politik luar negeri sendiri Bagaimanapun juga Presiden Jokowi Dodo benar Indonesia lebih berpihak kepada Palestina Tentu saja Presiden Jokowi Dodo juga Menjamin ketika itu Sebelum FIFA membatalkan Menjamin bahwa Tim dari Israel Akan aman bertanding di Berlagah di Bali di Indonesia Dalam hal ini Tentu saja Saya mendukung beliau Perspektifnya adalah Berbeda Antara Politik dan olahraga Meski demikian Memang FIFA juga ada Kelirunya Ketika Mencoba Menggeret persoalan politik Kepada persoalan Persepabulan Persoalan olahraga Banyak publik Banyak netizen Mempertanyakan Mengapa ketika Pertandingan di Qatar Rusia juga ditolak oleh FIFA Netizen mempertanyakan itu Tetapi kenapa Ketika pertandingan di Indonesia Justru FIFA melibatkan Israel Kalau Persepsinya Perspektifnya adalah Karena Rusia menyerang Ukraina Yang baru saja Tidak lebih dari Tiga tahun yang lalu Atau dua tahun yang lalu Ukraina Diserang oleh Rusia Sedangkan Israel Menyerang Palestina itu Sudah sejak tahun 48 Saudara Ini tentu Tidak adil Perlakuan Yang berlaku Terhadap Indonesia Ketika Mencoba Menjadikan Dasar Pembatalan Pertandingan Indonesia Sebagai tuan rumah Itu saya pikir Adalah sebuah sikap Tidak adil dari FIFA Dalam hal ini Tentu saja Saya Sebagai pendukung Ganjar Pranowo Menyatakan sikap Bahwasannya Apa yang diucapkan Oleh Ganjar Adalah benar Israel Secara pandangan Politik Mesti kita Tolak Dan kita mesti berpihak Kepada Palestina Namun demikian Tentu saja Berbeda persoalannya Ketika ini Dikirat ke persoalan Olahraga Toh Presiden Jokowi Sudah menjamin Bahwa Tim Israel Bakar Bertanding Di Indonesia Dengan aman Entahlah Apa yang akan terjadi Dan entahlah Apa pendapat Anda Apakah pendapat saya Juga salah Silahkan Tulis di kolom komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Terima kasih Terima kasih